Pemirsa menyambut bulan puasa, Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyemprotan, disinfektan di seluruh area masjid, hingga pengecekan fungsi bilik disinfektan di setiap area pintu masuk masjid. Sesuai protokol kesehatan, jumlah jamaah salat rawih dibatasi hanya 5.000 orang atau sekitar 10% dari kapasitas masjid. Berbagai persiapan dilakukan oleh pengurus Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur, menyebut bulan suci Ramadan. Kerja bakti dilakukan oleh takmir Masjid Al-Akbar, Surabaya, dengan melakukan pembersihan hampir di seluruh bagian masjid. Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh area, termasuk tempat sholat dan akses masuk menuju masjid. Tempat wudhu juga diperiksa untuk memastikan semua fasilitas penunjang protokol kesehatan berfungsi baik. 240 pengurus masjid juga sudah mengikuti vaksinasi COVID-19. Untuk menghindari kerumunan, sandal jamaah harus dibawa ke dalam masjid menggunakan kantong karena kerumunan sering terjadi justru seusai sholat. Sementara untuk ceramah tarawih hanya diberlakukan sekali dalam sepekan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, AINUS melaporkan.